Pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi para penghuni panti sosial untuk tetap berkreasi dan unjuk kebolehan. Meski hanya di panti, mereka sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan selama menjalani seluruh aktivitasnya. Bermain gitar menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan anak-anak penghuni panti asuhan berkat kasih Immanuel di Cilincing, Jakarta Utara. Bagi mereka, pandemi bukanlah penghalang untuk melakukan aktivitas. Berbagai kegiatan mereka lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama pandemi berlangsung, panti asuhan Immanuel mengalami kesulitan karena berkurangnya donasi dari masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian Partai Perindo sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Perindo memberikan bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penghuni panti. Partai Perindo itu selalu hadir, selalu ada bersama masyarakat yang membutuhkan. Kami datang bukan hanya menjelang pemilu, ini sudah jauh dari pemilu. Tapi Partai Perindo ingin menyatakan bahwa kepeduliannya itu benar-benar tanpa pamri. Saya mengucapkan terima kasih dari Partai Perindo yang sudah memberikan kami berkat, bantuan, diayasan berkat Kasih Immanuel. Partai Perindo akan terus konsisten membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan agar mereka mampu melewati pandemi COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.